Lishow akhirnya menemui Logo. Logo saat itu tak bisa menjual mutiaranya, hingga datanglah Lishow yang membelinya. Namun saat itu, Logo tak mengingat Lishow, ia hanya memiliki serpihan ingatan masa lalunya, dan Lishow pun lalu mengenalkan siapa dirinya, dan juga memberitahukan siapa Logo itu. Logo merasa ia seolah memiliki hutang mengenai mutiara itu, di mana Logo dulu pernah menghancurkan milik Lishow. Karena itu, Logo pun memberikan itu gratis ke Lishow. Tapi yang diinginkan Lishow hanyalah Logo, dan Logo sekali lagi menjual dirinya ke Lishow hanya dengan satu koin. Lishow lalu menceritakan mengenai siapa Logo itu, di mana turun ke dunia manusia untuk melakukan ujian. Logo merasa posisi tuan peri tidaklah bahagia. Logo sudah ingat akan masa lalunya dulu, kini ia hanya ingin berada di dunia manusia bersama dengan Lishow. Tapi Lishow tahu jika mereka tak bisa bersama. Kemudian, Lishow membawa Logo ke Birawoyang untuk menunjukkan pertarungan yang terjadi di dunia manusia. Di dalam kondisi itu, Logo tak bisa berbuat apapun. Mengjian lalu melihat kedatangan Logo ke sana. Tapi di hadapan si Luman, Logo tak bisa berbuat apapun. Bahkan ia tak bisa menggunakan sihir sedikitpun. Lishow pun menjelaskan keadaan Logo di kediaman peri hingga bisa sampai di sini saat ini. Sebelum menjelaskan soal para si Luman yang mencuri esensi manusia. Sayangnya saat ini, Logo tak bisa berbuat apapun. Kemudian datang Yurong ke sana menemui Lishow, Lishow berjanji akan segera mengembalikan Logo menjadi tuan peri. Melihat Yurong, Logo merasa dendanan Yurong terlalu berlebihan. Tapi dengan pedenya, Yurong bangga akan dirinya. Yurong kemudian mengajak Lishow untuk bicara berdua, di mana aura jahat keluar dari monumen. Karena itu, meminta satu butir jimat darah dari Lishow. Namun jimat itu hanya akan bertahan selama tiga hari saja. Jika selama tiga hari Logo belum kembali, mungkin Lishow akan dikorbankan. Lishow pun bersedia memberikan jimat darahnya, dan akan menunggu hasilnya tiga hari lagi. Di saat itu, Logo telah mencari Lishow. Karena ingin Logo mendengar teriakan kesakitannya, Lishow pun meminta agar Yurong memasang mantra peredam suara kepadanya. Tanpa sihir, Logo merasa dirinya tak berdaya. Apalagi ia malah menemukan Lisa dalam keadaan lemah. Namun Lisa meminta agar tak perlu khawatir, dan jimat darah akhirnya sampai di kediaman peri. Dalam perjalanan Logo, banyak murid yang memberi hormat kepadanya, di mana Logo dulu sangat berjasa dalam peperangan, yang membuat Logo menjadi pelawan ketiga alam. Namun Logo masih belum ingat apapun, Logo hanya ingin hidup sebagai suami istri bersama dengan Lishow. Keempat kran siluman kini juga akhirnya sudah ditundukkan oleh Hena. Ia menaki janji untuk Fuchun dikembalikan. Saat itu, Logo sedang tak ada, tapi Yurong tetap akan menepati janjinya. Namun sesampainya di tempat Fuchun, ia menyadari itu bukan adiknya. Fuchun sudah diketahui kabur dari pembatas, dan ketika diberiksa, ternyata Fuchun dibantu oleh Laoning. Hena berjanji akan mencari mereka berdua, dan memberikan penjelasan kekediaman peri. Sementara itu, Wang Jian membawa Logo dan Lishow ke sebuah rumah. Meskipun Lishow tak pernah menjalani kehidupan seperti itu, tapi hal ini sudah merupakan apa yang mereka inginkan dulu. Lishow mengingat akan tanggung jawab Logo, tapi bagi Logo, yang terpenting saat ini adalah Lishow. Kesokannya, Logo membeli kambing untuk diambil susunya. Ia melakukan ini agar Lishow bisa sehat dengan meminum susu kambing. Logo membayangkan bagaimana kehidupannya kelak bersama dengan Lishow, yang mana hal itu sudah seperti yang Lili janjikan ke Lishow dulu kalah. Tapi Lishow cemas, jika Logo tak segera mengingat masa lalunya, bagaimana Logo akan mengatasi mantra pemakan jiwanya itu. Di saat itu, Longing dan Fujun juga sudah sampai di kota. Karena terlalu lama di darat, kulit Fujun jadi mengering. Untungnya ada Longing yang membantu Fujun. Setelah itu, banyak orang datang memberikan kipas untuk Longing. Fujun tahu maksud kipas itu sebagai pernyataan cinta, yang membuat Fujun jadi marah dan ingin membunuh mereka. Untungnya ada Longing yang menenangkannya, dan mengajaknya untuk menikmati festival. Salah satu pedagang tak menyangka masih ada yang memilih topeng Raja Siluman dan Peri Zesui, di mana topeng yang mereka beli memang lalu digunakan oleh Raja Siluman dan Peri Zesui. Di saat itu, Hana mengawasi aktivitas Fujun. Ia merasa sudah terlalu memanjakan adiknya, karena itu ia sendiri yang akan pergi menjemputnya. Kemudian, Fujun dan Longing mampir ke sebuah gedai. Ketika Fujun pergi membeli makanan, datang seorang peramal, yang tahu jika Longing mencari seseorang. Tapi ternyata, dengan kompas yang peramal itu bawa, ia malah menghipnotis Longing saat itu. Ia membuat Fujun marah ketika melihat Longing tak ada di sana. Ketika Hana sudah sampai, pasar itu dalam keadaan berantakan, dan ia menjadari dari sesuatu kepada Longing. Di saat itu, Longing dibawa ke suatu tempat, dan orang itu berencana mengambil esensi milik Longing. Tapi datang Fujun menghentikan orang itu. Hana juga datang ke sana menghentikan orang itu. Ketika orang itu akan mengaku, tiba-tiba aura iblis melahapnya. Kemungkinan, hal ini berhubungan dengan monumen empat musim. Lalu ketika Longing menggunakan sihirnya, Hana merasa Longing orang ia cari. Hana dulu meminta agar Fujun kembali, Hana akan bawa Longing ke kediaman peri. Tapi Fujun tak akan melepaskan Longing darinya. Setelah itu, Hana meriksa darah dari muntahan Longing. Dan benar, ternyata Longing penerus peri Zesui. Lalu malamnya, Fujun merawat Longing. Ia memberikan obat untuk meredakan sakit Longing. Namun Longing merasa abad dunia manusia tak akan berefek. Karena itu meminta agar kembali ke kediaman peri saja. Apalagi ia tak ingin sampai Fujun terkena masalah karenanya. Tapi Fujun bertekad agar menyembuhkan Longing dan meminta agar Longing saat ini tak perlu khawatir dengan Longing. Fujun lalu mendapatkan telepati dari Yue Kuang. Fujun memperingati agar Yue Kuang tak menyentuh Longing. Tapi Yue Kuang tak peduli akan ancaman Fujun. Lalu keesokannya, Longing menjalani kehidupan seperti biasa. Namun hari ini sudah masuk hari ketika. Lisa terus mencoba agar Longing mengingat sesuatu. Tapi setelah datang ke dunia manusia, Longing tahu Lisa yang ia cari. Longing tak ingin menjadi tuan peri dan ingin hidup bersama dengan Lisa. Lisa meminta agar Longing melepaskan keinginan dan menjadi tuan peri. Longing menanyakan di mana Lisa nanti ketika ia menjadi tuan peri karena hanya Lisa yang diinginkan oleh Longing. Lisa pun memberikan waktu tiga hari lagi untuk Longing memikirkannya atau mungkin Lisa harus pergi mengandalkan Longing menyelesaikan tanggung jawabnya. Keadaan manuman saat ini sudah semakin parah. Yurang menyarankan menggunakan formasi inti yang Lisa gunakan dulu. Penjaga formasi ini akan beresiko. Yurang mengajukan diri untuk melakukan itu. Tapi Gizwan menghentikannya dan ingin menjadi penjaga formasi. Ia meminta agar Yurang pergi saja melihat keadaan Longing. Gizwan yakin kalau orang kediaman peri tak akan bisa menahannya kecuali jika Longing sudah kembali. Di saat itu Longing tak mendapati Lisa di rumahnya. Tiba-tiba terjadi peristiwaan yang di langit yang menghitam. Kini Yurang sudah tak memiliki banyak waktu lagi. Semua orang menyentuhkan kekuatan menahan monumen empat musim. Tapi Yurang tak akan membiarkan begitu saja. Mereka perlahan ditarik oleh Yurang ke monumen. Wanwi yang berniat menahannya malah tertarik oleh kekuatan Yurang. Dan berakhir akan menjadi korban pertama balas sendam Yurang. Yurang akhirnya tiba di kediaman peri. Ia pun langsung menggunakan genjima darah itu. Yurang mencoba untuk melawan Yurang tapi genjima darah itu sudah diaktifkan lebih dulu yang menyiksa Yurang. penggunaan genjima darah akhirnya sudah selesai dan langit kembali menjadi normal. Di saat itu Logan menemukan Wan Sui yang menangis dan memberitahukan kalau Lee Soh tengah bahaya. Sementara itu Taylor melaporkan hasil penelidikan dari penyerangan di dunia manusia di mana semua ini diperintahkan oleh Ao Yin. Setelah menemukan Lee Soh Logan pun merawatnya di seberalasan kalau hanya kelelahan melawan si Luman. Logan bertekad ia pasti akan melindungi Lee Soh nantinya. Yang buat Lee Soh merasa ini Logan sudah seperti dulu. Bisa bersama Logan saat ini Lee Soh pun sudah bahagia. Lee Lutang Sui mengabarkan soal Wang Jian yang diculik oleh si Luman. Di saat itu Uji memberitahukan sudah mendapatkan obat untuk Lo Ning. Sedangkan di kediaman Peri tengah cemas kalau Logan tak kembali. Mungkin harus mengambil jimat terakhir dari Lee Xiao. Yurang belum beritahukan di mana Lee Soh meminta air mata Phonix bukan untuk melupakan Logan tapi agar Logan dan Logan melupakan dirinya. Yurang merasa Logan bisa saja melupakan Lee Soh untuk sesaat. Tapi ia tidak yakin kalau Logan bisa menyelesaikan ujiannya dalam waktu dekat. Ia juga sudah bersiap jika kalau Logan marah kepadanya. keesokannya, Foo Jun berbawa Lo Ning ke tempat di mana Wang Jian dan lainnya ditahan. Di mana Foo Jun mengumpulkan mereka agar bisa mengambil esensi untuk mengobati Lo Ning. Tapi Lo Ning tak ingin menyakiti siapapun karena itu meminta agar Foo Jun segera melepaskan mereka. Tak lama kemudian, datang Lee Soh dan lainnya ke sana. Lee Soh langsung mengenalkan siapa Lo Ning itu ke Lo Ge. Lee Soh pun menanyakan kenapa Lo Ning terlihat pucat. Wang Jian yang sudah bicara pun menjelaskan kalau Foo Jun akan mengambil esensi mereka untuk menyembuhkan Lo Ning. Foo Jun pun memberitahukan apa yang terjadi kepada Lo Ning tapi Lo Ge minta agar segera melepaskan mereka. Lee selalu memberikan buah liuli yang ia miliki di mana buah itu akan sangat berguna untuk mengobati Lo Ning. Dan dengan buah itu Lo Ning pasti akan bisa sembuh. Lo Ge merasa Foo Jun itu aura yang jahat tapi ia tak bisa membawa Lo Ning karena ia juga tak berdaya. Wang Jian mendengar itu tahu seharusnya buah liuli itu untuk Lee Xiao. Kemudian terlihat beberapa warga yang tengah mengungsi di mana bencana yang akan terjadi berkaitan dengan Lo Ge. Dengan buah liuli akhirnya lo ning sudah pulih. Rencananya Foo Jun ingin mengajak lo ning ke rumahnya. Keesokannya Lisa pergi menemui Hena. Ia tahu kalau Hena datang ada masalah serius. Hena memberitahukan mengenai bergerakan Aoyin di mana mereka tengah mengumpulkan esensi. Hena merasa dirinya tak mampu melawan Aoyin seorang diri. Karena itu ia datang ingin meminta bantuan ke Lo Ge. Tapi Lo Ge yang saat ini hanya manusia biasa. Lisa berniat akan pergi membantu Hena apalagi ia juga tak lama lagi akan segera mati. Ia sudah kehilangan enam jimat darah dan sementara lagi jimat ketujuh juga akan segera digunakan. Lisa meminta agar Hena merahasiakan hal ini dari Lo Ge. Lisa pun kembali pulang. Lo Ge menanyakan Lisa pergi kemana saja. Tapi Lisa tak memberikan jawaban apapun dan ingin segera istirahat. Keesokannya Lisa menyiapkan makanan yang ia beli. Waktu yang mereka miliki sudah tak banyak. Ia pun ingin menggunakan air mata fonik sekali ini. Ketika Lo Ge datang Lisa pun menjelaskan sudah membeli makanan ini. Ia juga sudah membelikan arah yang bagus. Tapi Lo Ge menyadari ada sesuatu di dalam arah itu. Lo Ge sebenarnya pernah memikirkan apakah ia perlu menjadi tuan peri atau tidak. Bagi Lo Ge yang terpenting ada Lisa di sampingnya. Dengan begitu ia baru bisa bahagia. Nah akhirnya Lo Ge pun meminum arah itu. Lisa meminta agar Lo Ge melupakannya tapi Lo Ge bertekad tak akan melupakan Lisa apapun yang terjadi. Dengan terpaksa Lisa pun memaksakan keputusannya ke Lo Ge Lisa kemudian mengajak Hannah untuk segera pergi ke hutan api ke hutan api spiritual yang ada di Biro Marquis di mana tempat itu mengingatkan Lisa akan ujiannya dulu. Hannah memperingati kalau Oying saat ini sangat berbahaya. Ketika semakin masuk ke dalam Hannah merasakan bahaya dan ada sebuah serangan datang ke mereka. Di saat itu air mata Fonix sudah bereaksi. Lo Ge bingung kenapa Lisa ingin melupakannya. tidak datang lawan Sui ke sana melihat Lo Ge kesakitan. Tiba-tiba mantra pemakan jiwa aktif namun tidak ada obat untuk mantra itu maupun air mata Fonix. Lo Ge bertekad dia tak akan pernah melupakan Lisa. Mantra pemakan jiwa itu keluar dari tubuh Lo Ge seolah mantra itu menghindari sesuatu. Di saat itu ingatan soal Lisa perlahan memudar. Lo Ge tak akan membiarkan dirinya lupa. Lo Ge merasa kalau ia memahami sesuatu dan minta agar Wansui tak menghentikannya. Dengan kekuatannya yang menarik mantra itu kembali ke tubuhnya. Lata dengan begitu ingatan soal Lisa tak akan hilang. Walaupun hal ini mungkin bisa membunuhnya ia tak akan melupakan Lisa . sedangkan Lisa merasa Ao Yin diuntungkan di sini. Ia meminta agar Hana pergi dengan membawa jimatnya. Tapi Ao Yin tak akan membiarkan mereka pergi. Kemudian datang berang bulan menyerang Ao Yin yang membuat kekuatannya keluar dari tubuhnya. Menatang pula Lo Ge dengan kekuatan barunya. Yang mengetahui itu pun mencoba untuk menghasut Lo Ge Baginya Lo Ge tak pantas menjadi tuan peri jika tak bisa melupakan Lisa. Tapi Lo Ge sudah mengerti akan jalan yang ia ambil dengan esensinya yang mengembalikan hutan kembali menggijau dan tak hanya di dunia manusia tapi juga di dunia peri. Sebagai tanda Lo Ge sudah kembali. Lo Ge akhirnya tiba dan mengalahkan Ao Yin. Dengan esensinya Lo Ge mengembalikan alam keadaan semula dan kini dunia kembali dalam keadaan stabil. Ao Yin kini sudah benar-benar mati. Lisa merasa Lo Ge sudah tak mengenalinya lagi. Sebelum akhirnya Lisa pingsan dibawa oleh Lo Ge pergi dan sebelum pergi En meminta agar Lo Ge memaafkan adiknya. We Guang kesal karena Ao Yin yang mati dengan mudah. Baginya Lo Ge tak ada bedanya dengan dirinya. Kini Ye Guang berencana akan menggunakan benda berharga yang dulu Lin Ki dapatkan dari labirin Yin Yang. Setelah itu terlihat bintang jatuh di langit. Pertanda kini Lo Ge sudah kembali seperti semula. Kesokannya akhirnya Lisa pun terbangun dan melihat ada Lo Ge yang sudah menunggunya. Ia senang bisa tahu Lo Ge sudah menjadi Tuan Peri. Sihir Lo Ge kini sudah pulih sepenuhnya. Lo Ge meminta maaf karena bertindak egois sebelumnya yang membuat Lisa jadi harus berkorban untuknya. Lo Ge menjelaskan berapa kalipun ia melalui ujian ia takkan pernah melupakan Li Xiao. Kini mantar pemakan jiwa tak aktif lagi karena air mata fonix yang malah membuat keduanya menghilang. Lo Ge meminta agar Lisa tak mencemaskan soal esensi mereka karena semua hal yang bertentangan selalu bisa diatasi. Hal yang akan Lo Ge lawan kelah adalah kejahatan ketiga alam karena itu ia perlu sebuah alasan untuk bertahan bertahan agar bisa memberikan tempat yang nyaman untuk Li Xiao serta mengabulkan semua keinginannya. Lalu malamnya mereka membuat lampion ditujukan untuk Tuan Peri. Li Xiao meminta agar Lo Ge bertindak seperti manusia biasa saja. Setelah itu semua orang pun melepaskan lampionnya dan Lo Ge mendengar semua permintaan orang-orang tak terkecuali permintaannya diinginkan oleh Li Xiao. Lo Ge juga melepaskan lampionnya ke langit. Ia memancatkan harapannya untuk dirinya sendiri. Kini ia sudah memahami makna kebaikan. Bintang-bintang tampak bermunculan di langit. Pertanda kini Lo Ge sudah dijalan ke dewaannya. Lalu keesokannya Lo Ge akhirnya kembali ke kediaman Peri dan akan langsung bersiap memperkuat informasi sihir. Sedangkan Yurong diseret kuisuan agar menomi Lo Ge tapi Yurong terlalu takut jika Lo Ge akan menyiksanya. Kemudian Lisa berencana akan ke istana air seorang diri. Ia ingin Lo Ge agar di kediaman Peri saja fokus merbaiki monumen. Lo Ge khawatir karena Fucun orang yang berbahaya. Tapi selama ada Hannah Lisa merasa baik-baik saja. Sementara itu Fucun menanyakan apa yang akan Lo Ning lakukan. Ia tak ingin ditinggalkan olehnya. Lo Ning tahu meskipun Fucun aneh tapi ia tetap bersedia untuk ikut Fucun. Keesokannya Lo Ning dibawa ke istana air. Di sana Fucun menunjukkan kalau ia orang yang suka berdiam diri tapi kelah ia akan bersedia untuk selalu menemani Lo Ning. Kemudian datang Hannah ke sana untuk berbicara dengan Fucun. Fucun merasa kakaknya akan menyalakannya lagi dan akan mengirimnya ke kediaman Peri lagi. Tapi Hannah menyangkal bahkan melakukan sejauh ini demi menyelamatkan Fucun. Sementara itu Lisa menanyakan hubungan Lo Ning dan Fucun. Ia merasa cinta antara Siluma dan Peri tidak bisa terima dunia. Tapi sama seperti Lisa dan Lau Ke yang esensinya bertentangan Lo Ning juga ingin bersekeras untuk bersama. Kemudian Lo Ning akhirnya bisa melihat pohon suci. Dari sana sepertinya pohon suci langsung menyukai Lo Ning seolah Lo Ning yang familiar dengan pohon itu dan membuatnya ingin menangis saat melihatnya. Lo Ning menanyakan soal legenda pohon suci. Lisa menceritakan mengenai hubungan Raja Siluma dan Peri Zesui yang berakhir tragis karena cinta yang berawal dari kebohongan. Lisa memperingati kalau Lo Ke tak mempercayai Fucun. Namun jika Fucun memperlakukan Lo Ning dengan tulus Lisa bersedia untuk meyakinkan Lo Ke Kemudian Lisa mengabarkan keadaannya ke Lo Ke Di saat itu diperlihatkan Lo Ke tengah menyiksa Yurong di mana sebenarnya Yurong diundang untuk membicarakan masalah Lo Ning ia cemas jika masalah Lu Peri Zesui akan terulang lagi Kemudian Lo Ning datang menemui Fucun di kamarnya ia datang untuk memberikan wangian yang ia buat Fucun bukannya mencium wangian itu malah mencium tangan Lo Ning hingga datang Henna ke sana mengajak bicara Fucun wangian yang Lo Ning buat ternyata digunakan untuk melacak ia ingin tahu seperti apa wajah asli dari Fucun di saat itu Henna membicarakan Lo Ning dengan Fucun Fucun yakin jika Lo Ning sudah menjadi miliknya karena itu Henna meminta agar Fucun segera melamar Lo Ning ia akan memberikan posisi raja siluman agar kediaman peri menerima pernikahan namun Fucun tak mau menerima itu dan sebenarnya tak bersedia untuk menikahi Lo Ning serta tujuannya yang sebenarnya ingin balas sendam disini Lo Ning tahu jika ia hanya dimanfaatkan saja karena sikap Fucun Henna akan meminta Lisa membawa Lo Ning pergi dari ekspresi Fucun Henna tahu kalau Fucun sebenarnya takut jika Lo Ning benar-benar pergi setelah itu Lo Ning pergi menemui Lisa dan menanyakan apakah tetap disebut cinta jika di dalamnya penuh kebohongan namun Lo Ning menutupi dengan yang sudah Fucun lakukan sementara itu Lin Ki berteriak sampai didengar oleh Lo Ge di saat itu Dewan juga tengah cemas dengan Monumen Empat Musim tapi ia merasa seharusnya tak masalah namun Lo Ge yakin Monumen saat ini belum stabil Wan merasa kalau ini karena nanti di Li yang mempengaruhi Lo Ge keresahan juga tampak di wajah Li Shao enak pun memberikan formasi bintang heksagram untuk Li Shao di mana formasi itu akan bisa mengunci esensi Dewa Yao Ling walaupun akan memiliki resiko bisa membunuh Raja Siluman dulu menggunakan itu untuk mengunci esensi Peri Zesui agar Peri Zesui bisa tetap tinggal di istana air tapi Raja Siluman punya benda yang membuat Peri Zesui tidak dalam bahaya yaitu air mata manusia setengah siluman kemudian terlihat Fucun Tengah akan melakukan sesuatu di saat itu Lonnie membuntut Tengah Fucun datang ke sebuah pondok tersembunyi dan melelehkan Bayu Feng yang saat itu sekarat Bayu Feng saat ini dalam keadaan buta dimana saat di kediaman Peri matanya terkena cambuk petir yang membuat matanya Bayu Feng kini jadi terluka Fucun menggiring dan menyalahkan semua ini karena lisau dan membuat seolah dirinya bersesah karena melindungi Bayu Feng saat itu tapi Bayu Feng tahu niatan Fucun sebenarnya namun Fucun menawarkan akan bisa mengobati mata Bayu Feng asalkan Bayu Feng bisa berguna untuknya Loning akhirnya tahu jika Fucun sudah menipunya selama ini Loning tak tahu apakah yang sudah Fucun lakukan selama ini tulus atau hanya sebuah kepalsuan kemudian Loning menggunakan jurusnya dan merebut obat yang diberikan oleh Fucun ke Bayu Feng ia tak ingin lagi terlibat dalam kejahatan Fucun sedangkan loket tidak memikirkan yang terjadi alasan kenapa Yue Guang bisa melepaskan Aohen seolah Yue Guang bisa bertindak dengan bebas di dalam pembatas Yue Guang menyadari atas kegelisahan loket dan memberitahukan kalau ia terlahir dari pemikiran dan memang akan bisa bebas pergi kemanapun ia memastikan loket akan menjadi dirinya sementara itu Loning mengerti akan rasa dikhianati kemudian yang Fucun membawakan cawan untuk Loning tapi Loning bersikap dingin dan ingin segera pulang ia tak ingin lagi tinggal di istana air ia menyadari sebaiknya si Luman dan Peri tak bersama dan Loning memutuskan hubungan mereka Hucun menyalahkan semua ini karena lisao padahal padahal hal mengatakan ke lisao kalau merindukan kakaknya lelutang fucun mengatakan kalau lisao yang memanggil henna kalau butuh saja tanpa tahu apa yang terjadi kepada henna di mana henna terluka karena pergi menelamatkan lisao henna memberitahukan kalau ini bukan kesalahan lisao dan merasa aneh dengan sikap fucun fucun pun menanyakan apa yang sudah lisao mengatakan ke lorning lisao malah menanyakan balik untuk fucun memikirkan perkataan atau tindakan yang sudah fucun lakukan dari situ fucun tahu apa kesalahannya kemudian henna mengajak bicara lorning ia meminta agar lorning tak memperdulikan perkataan fucun bagi lorning perkataan dan berbuatan yang menggambarkan sifat seseorang fucun pun lalu datang ke sana memberikan esensi ke lorning dimana jika lorning tidak puas dengannya ia bisa merambas kantung itu yang akan membuat fucun jadi tersiksa fucun sengaja melakukan ini agar lorning tak marah ia tahu kalau lorning tak tega membuatnya sakit dan dengan ini pula ia jadi bisa menyusup ke kediaman peri henna mempertanyakan untuk apalagi fucun melakukan ini karena ketika alam sebentar lagi akan segera damai tapi fucun ingin agar klannya tak bergantung lagi pada air sementara itu yurang diminta untuk membacakan kitab kuno hingga yurang kesal karena wansui yang tersembahkan buku baru namun yurang dan wansui tersembahkan karena takut dengan loke hingga loke merasakan kepolangan li xiao tapi li xiao tak langsung pergi menemui dirinya li xiao saat ini meminta air matas tengah siluman milik lau ning yang ingin ia gunakan untuk mengunci esensi dewa yaoling agar ia bisa bersama dengan loke tanpa menyakitinya dan meminta agar loke menyembunyikan ini dari loke yurang menanyakan kenapa menyuruhnya membaca buku kuno loke melakukan semua ini demi membantu li xiao agar bisa meningkatkan energi spiritualnya sementara itu saja dari istana air lo ning jadi sering tidur di saat itu hujan setiap malam kembali menyusup sementara rinki meminta agar yu guang segera menyelamatkan juniornya tapi yu guang terus menekannya dan datanglah hujan ke sana dimana yu guang sudah menyiapkan benda peninggalannya dulu dan benda itu semua saat ini dimiliki oleh linki hujan khawatir kalau loke akan segera menyadari itu dan di saat itu loke menyadari energi yu guang yang ada di kolam tulang ia pun langsung datang ke sana dan merisikkan energi jahat dari tubuh linki kemudian hujan memberikan obat lagi untuk bayi feng hujan menanyakan siapa pelaku yang mengambilnya dari keterangan bayi feng hujan tahu kalau itu laoning lalu keesokannya loke memberitahukan soal aura jahat pada linki yurang pun memberitahukan soal labirin yinyang namun jika aura jahat di sana diguncang akan membuat aura jahat di monumen merembes keluar dan hal itu dulu membuat inti sehari yurang jadi terluka untuk mengobatinya perlu memakai formasi silun yang butuh pengorbanan dan selama ini ia selalu menyembunyikannya dari kiusian lalu di luar sudah ada wansu yang menunggu yurang untuk memberitahukan kalau kisuan ada di sana yurang mencoba untuk menutipi penjaraan itu tapi ternyata kisuan sudah mendengar semuanya luga pun mengajak kisuan bicara dan menjelaskan keadaan yurang yurang tak ingin jika sampai kisuan berkorban juga untuknya karena itu selama ini ia memilih untuk dikatai orang lain lalu malamnya saat loneng tengah tertidur hujan kembali ke sana untuk menyusup tapi loneng sudah menyiapkan jebakan untuk fucun ia tak ingin fucun terus memanfaatkannya fucun pun menjelaskan mengenai alasan ia menyelamatkan bayi feng tapi bagi loneng apa yang fucun lakukan tetaplah salah loneng kini sudah tahu sejak awal sudah ditipu bahkan ketika di kapal saat loneng sudah memberikan hatinya loneng tak ingin bermusuhan dengan fucun saat perpisahan di istana air tapi fucun malah memanfaatkan esensi yang diberikannya ke loneng untuk menyusup ke kediaman peri loneng sudah tak bisa lagi mempercayai fucun ia mengembalikan mutiara esensi itu dan meminta fucun pergi fucun menjelaskan kalau perasaannya tulus ke loneng dan memohon agar membiarkan dirinya bisa bertemu loneng loneng pun menolak dan mengancam akan melaporkannya ke kakaknya tapi fucun tahu kalau loneng tak akan melakukan itu loneng memang tak bisa melukai fucun namun agar mereka tak bertemu lagi loneng terpaksa menghancurkan mutiara esensi itu fucun pun kembali ke istana air dalam keadaan terluka kini fucun berencana akan mengurung loneng di istana air seperti apa yang raja siluman lakukan kepada peri zesui dulu untuk itu fucun perlu mendapatkan elemen raja siluman meskipun air ini mungkin akan hancur ia juga akan membuat hena terpaksa membantu dirinya melawan kediaman peri karena bersedih loneng jadi sering tertidur hingga membuat selesai khawatir akan keadaan loneng selesai membahas soal tukas seri lo membuat teringat akan kenangannya ketika ia bersama dengan fucun selama ini sementara itu fucun pergi menemui bayi feng untuk memintanya membuat kekacauan bayi feng awalnya khawatir akan hena tapi fucun meyakinkan hena akan mengatasi hena agar tidak mengganggu sementara itu terlihat seseorang yang datang ke tempat loke lalu muncullah aura jahat yang mulai mempengaruhi loke dan memberitahukan kalau ia terlahir dari pikiran manusia di saat itu fucun mulai menjalankan rencananya ia mengambil indiraja siluban yang ada di istana air dan membuat istana jadi berguncang dan akan hancur hena yang mengetahui hal itu pun harus segera membantuklannya dan menggunakan sama kekuatannya untuk menstabilkan kerajaan di saat yang sama penyerangan juga dilakukan di monumen empat musim para peri penjaga di kalahkan dengan mudah dan dilihat semisterius disana yang sepertinya orang kediaman peri beifeng juga sudah mulai menggunakan kekuatannya yang memerintahkan seluruh siluman yang ada untuk mengacapkan dunia manusia lisa lisa mengetahui itu jadi khawatir dan ingin membantu wansui awalnya mencoba menghentikannya karena wawan yang sudah mengutus peri untuk turun membantu tapi lisa tetap kuku dan ingin membantu juga dan melawan para siluman yang ada di dunia manusia lisa akhirnya tiba di biro marquis lisa mempertanyakan kemana para peri yang membantu tapi lisa memberitahukan kalau tak ada seorang pun yang membantu bahkan henna juga sepertinya ada masalah di klannya sementara itu lewawan meminta agar loge tak khawatir dan meminta loge agar fokus pada pertapaannya namun loge juga ingin membantu melihat keadaan monumen karena menstabilkan istana air kekuatan henna sudah habis kemudian netanglah fujun dan para cendral ke sana henna mempertanyakan kenapa fujun mengambil inti sadisi luman yang membuat pelanya akan hancur sendiri namun fujun beralasan seharusnya kalau mereka di darat karena itu ingin membelah monumen agar rewa yeguang menghilangkan kutukannya bahkan para cendral yang ada di sana juga setuju dengan fujun yang tak ingin sampai yang ada di monumen itu keluar karena hanya akan membuat kekacauan di ketiga alam tapi fujun memberitahukan yang sudah yeguang berikan ia tak peduli dengan apa yang terjadi dengan ketiga alam yang terpenting puluhan ribu tahun ini kira-kira apa yang terjadi akan kata jadi peperangan di antara ketiga alam tunggu di perselanjutnya ya klik like jika kalian suka dengan video ini bisa aktif jika tidak suka saya bertemu kembali di perselanjutnya bye